Sementara itu memirsa dua komplotan residivis narkoba jenis sabu lintas kabupaten dirikus tim res narkoba Polres Soraja Utara. Sejumlah pake sabu yang siap jual berhasil diamankan. Pelaku GM yang juga residivis kasus narkoba ditangkap bersamarkannya saat melancarkan aksinya. Pelaku GM mengaku telah membeli barang haram tersebut dari MNS yang berada di kota Palopo. Tim bergerak cepat dan berhasil menangkap MNS di kota Palopo yang diketahui merupakan kurir narkoba lintas kabupaten. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,8 gram, satu unit ponsel dan satu unit mobil Suzuki R3. Karena yang bersangkutan ini baru tiga bulan keluar dari lapas dalam pergerakan tindak pindahan narkotika juga. Dan yang untuk tersangka yang kedua, dia adalah sebagai kurir dari pemilik barang yang ada di Palopo. Dan sementara juga kita kembangkan. Saat ini kedua pelaku berada di Polres Soraja Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Kudang mengungkap jaringan narkoba lintas kabupaten. Keduanya terancang hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, AY News Laporkan.